Scene berpindah ke kilas balik sebelum kebangkitan. Pada saat itu Jake dan timnya mabuk di kamar hotel setelah acara turnamen. Jake kemudian mengambil es namun Sally mengikutinya. Disinilah mereka melihat pria aneh. Paginya, gadis-gadis itu dimarahi oleh pelatih karena mabuk dan berpesta di kamar hotel. Hari itu juga terjadi gempa bumi dan langit menjadi gelap. Ternyata gunung berapi di dekatnya meletus menandakan dimulainya kebangkitan. Jake menelpon Violet untuk memberitahu kejadian ini dan Hansen sekarang sudah membawa Violet ke kantornya. Jake kemudian mendapat telpon dari ayahnya tetapi telponnya kehilangan sinyal saat itulah serangan terjadi. Mereka kembali ke hotel. Disana Jake berhasil mendapatkan telpon dari Violet. Selama waktu itu, Jake menjelaskan situasi mereka namun tidak tahu berapa lama lagi. Bisa bertahan di kamar hotel. Salah satu karyawan hotel telah berubah berusaha masuk ke kamar mereka dan menggigit Kim. Para gadis itu berhasil sampai ke kantor polisi dan melihat darah di mana-mana. Namun Sona ditembak oleh seorang polisi yang bersembunyi. Disana mereka tidak menemukan bantuan apapun sehingga Jake mencari bantuan. Sementara Britney menjaga Sona. Si petugas memberitahu tentang adanya basement dan itu akan lebih aman daripada melewati jalan utama. Sampai di basement, mereka bertemu seorang wanita yang selamat dari serangan vampir. Dan salah satu vampir menggigit leher temannya. Wanita itu panik, tidak dapat meredam suaranya sehingga menarik para vampir. Untungnya mereka berhasil mengalihkan perhatian vampir itu dengan suara alarm mobil. Namun lagi-lagi, wanita itu tidak dapat meredam suaranya sehingga vampir menemukan mereka. Jake dan Sally memasuki klinik. Disana Sally diserang salah satu dokter yang terinfeksi. Tapi ia dapat mengatasinya. Jake kemudian mendapat telpon dari Violet yang memberitahunya bahwa dia telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Dan helikopter akan mendarat di atap hotel Jake dalam 20 menit untuk menjemputnya. Jake memberitahu Violet untuk mengirim helikopter ke kantor polisi. Tetapi sinyalnya luplep. Jake dan Sally kembali ke kantor polisi di mana Britney telah membunuh petugas karena ia menganggap Sona terinfeksi. Jake dan Sally berusaha untuk mengobati luka Sona agar dia tetap hidup sampai helikopter datang dan menyelamatkan mereka. Sayangnya Sona kehabisan darah dan meninggal. Mereka kemudian pergi ke atap hotel. Tapi mereka harus kembali berjuang untuk melewati vampir. Dalam serangan itu, Britney tergigit dan Jake diselamatkan oleh pria misterius. Namun mereka tidak tepat waktu dan tertinggal oleh helikopter. Lagi pula Sally sudah digigit dan ia tidak mau menjadi vampir sehingga ia terjun dari atas gedung. Violet adalah salah satu dari sekelompok penyintas yang ditangkap dan dibawa ke komunitas yang terjaga keamanannya. Dia bertemu kembali dengan Julius. Mereka diawasi kamera dan penjaga bersenjata di setiap sudut. Ternyata mereka akan dijadikan sebagai hiburan. Violet dan Vanessa sempat bertemu. Tetapi Vanessa mengorbankan dirinya untuk menjebak sang kegelapan. Sementara itu, Jake bersembunyi saat Excel melewatinya. Namun kompas yang Excel bawa berbalik ke arah tempat Jake berada. Jadi ia kembali dan bertemu Jake. Sekarang Excel mengetahui Vanessa telah menyerahkan dirinya untuk menjebak sang kegelapan. Jake juga memberitahu Excel. Dia dan Violet adalah putri Vanessa yang diciptakan oleh Black Tech. Itulah sebabnya kompas membawanya pada Jake dan ia berniat menyelamatkan Vanessa. Tetapi dia harus menemukan jimat yang diambil Darius beserta tiga halaman untuk memberitahu mereka cara membuka portal. Acara pun dimulai. Darius akan mengadu petarung terhebat bernama Carnegie berlawan Violet dan disiarkan secara langsung. Violet berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Namun ia menolak untuk mengeksekusinya. Jadi para petugaslah yang membunuhnya. Setelah itu, Violet bertemu Darius yang menyimpan kepala Carnegie di peti. Violet mendapat tawaran menjadi juara utama. Dan Darius akan membawanya ke tempat yang tidak terpengaruh oleh vampir. Bagaimanapun, Violet fokus untuk mendapatkan kembali kalung darah yang ada di leher Darius. Violet dan Julius mempunyai rencana untuk kabur. Dimana mereka memasukkan perkelahian. Sehingga Darius membawa mereka ke arena untuk bertarung. Memungkinkan mereka melarikan diri. Sementara itu, Axel dan Jack mengikuti petunjuk dari kompas ke tempat Violet berada. Namun saat mereka menyusun rencana, Ivory dan Scape datang membunuh para penjaga. Sampai di dalam, Scape bertemu Julius. Dia ditantang Julius untuk berduel. Karena mereka masih mempunyai dendam satu sama lain. Not escape this time, Van Helsing! Goh help my sister! Sampai jumpa! Tak lama kemudian, Axel dan Jack datang mengejar Darius. Yang memiliki jimat tersebut. Akhirnya mereka bergabung dengan Axel dan Jack yang sedang bernegosiasi dengan Darius. Namun Darius menolak. Sehingga Julius menerobos tinding dari ruang penyiaran. Akhirnya Violet berhasil mendapatkan jimat tersebut. Dan mereka berdua mengangkat telpon. Lalu mengirimkan pesan kepada seorang wanita. Yang sedang menonton dikenal sebagai Presiden Arsor. Wanita itu melihat Violet merubah Ivory kembali menjadi manusia. Julius membahas perkataan Darius tentang tempat yang aman dari vampir. Dan menyiarkan acara tersebut untuk seseorang. Memang Hansen seorang vampir. Tapi dia sebenarnya masih peduli. Saat dia membantu Violet melarikan diri. Dan mengirimi Violet petunjuk tentang halaman-halaman itu. Jack ingin kembali untuk menyelamatkan Hansen. Tetapi Violet ingin menemukan halaman itu. Sebelum jatuh ke tangan yang salah. Ivory dan Jack berangkat untuk menyelamatkan Hansen. Sementara Violet, Julius, dan Axel menuju ke Fort Collins. Fasilitas itu penuh dengan tentara operasi khusus. Ternyata Darius berkata benar. Adanya tempat yang belum tersentuh oleh vampir. Dan Violet ingat. Ivory dulu datang sampai dia terbunuh. Namun Violet tidak tahu dari mana asalnya. Sementara itu, Bathory menahan Hansen. Dimana dia menyamar sebagai Violet. Dan menuduhnya masih setia kepada sang kegelapan. Hansen menjadi sangat marah. Sehingga dia kembali ke wujud aslinya. Bathory mengetahui tentang Jack dan Violet. Betapa istimewanya mereka. Jika Violet melawan sang kegelapan. Mereka akan gagal. Dan Bathory akan menundukan mereka sesuai keinginannya. Bathory kemudian menyamar sebagai Avery. Menemui Kolonel Nicholson. Untuk membahas hilangnya Hansen. Kolonel memiliki foto mereka. Dari arena gladiator. Meminta Avery untuk menjelaskan. Kolonel juga mencari hotel terbengkalai terdekat. Dimana Kolonel menduga. Mereka mungkin ditahan. Karena Kolonel bermaksud. Untuk menangkap Hansen. Mikaela merasakan kehilangan Ifori. Dan meminta Myra sebagai penggantinya. Ia juga telah menyusun rencana sendiri. Tapi tidak dengan Bathory. Mereka melakukan sebuah ritual. Namun tanpa sepengetahuan mereka. Ifori dan Jack melihatnya. Ritual itu bertujuan untuk mengangkat jantung Mikaela. Asalkan ritual itu dijalankan dengan benar. Ia tidak akan mati. Karena saat berperang. Vampir kuno juga biasanya membuang jantung mereka. Untuk melindungi diri dari tusukan. Namun salah satu sister. Mendekati mereka. Sontak Jack menggigitnya. Dimana dia akan membebaskan yang lain. Dan membunuh Mikaela saat dia rentan. Mira yang sekarang menjadi manusia. Memakai kembali topengnya. Dan bergabung kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mira pun berhasil mengambil jantung Mikaela. Sontak Ifori dan Jack bergerak. Dan perkelahian pun terjadi. Ifori menyerang Mikaela. Tapi dia kalah. Dan beruntungnya. Jack berhasil menusuk jantung Mikaela. Lalu Ifori menghabisinya. Batori bisa merasakan kematian Mikaela. Dan ia sangat senang. Dengan perkembangan ini. Setelah merubah para sister. Mira memberitahu posisi Hansen. Yang dibawa Batori ke Port Collins. Untuk mengungkap hal-hal yang dia rahasiakan. Selama bertahun-tahun. Ifori ingin bergabung dengan Jack. Karena dia merasa berhutang banyak padanya. Setelah berhasil melewati para penjaga. Axel dan Julius memancing para tentara keluar. Dengan Julius sebagai tawanannya. Sementara Violet berhasil menyelinap. Para tentara tidak menyadari kemampuan Julius. Dan mereka percaya. Dia sudah mati. Sehingga mereka membuang tubuhnya. Kolonel memerintahkan anak buahnya. Untuk waspada. Jika Violet dan Jack Ifori muncul. Ada pun Axel. Yang kolonel tahan untuk diintrogasi. Di sana Violet melihat Batori. Menyamar sebagai Avery. Yang berbicara dengan para prajurit. Setelah Violet pergi. Batori merasakan kehadirannya. Tapi dia tidak bertindak. Violet menyelinap ke kantor ayahnya. Melihat jam tua dan lukisan. Dari penglihatannya. Ia membalik lukisan itu. Dan mengambil tiga halaman tersebut. Axel diintrogasi. Tentang penekapan Julius. Namun anak buah kolonel. Menemukan hotel tempat mereka berada. Dan mengiriminya beberapa gambar. Yang tidak ditayangkan di televisi. Jadi kolonel mengetahui. Kalau Axel berbohong. Kolonel secara khusus. Menunjukkan Violet. Yang diketahui bisa mengubah vampir. Dengan satu gigitan. Axel setuju untuk memberitahu. Tanpa sepengetahuan kolonel. Axel hanya mengelur waktu. Sampai dia bisa melepaskan borgolnya. Dengan pin yang dia curi dari jaket Nicholson. Julius terbangun di kamar mayat. Lalu pergi ke kantor. Dan memeriksa dokumen. Untuk melihat apa yang terjadi pada dok. Yang dikirim ke unit sunshine. Saat Julius menghajar petugas. Axel mengambil senjata kolonel. Dan mengandalkan situasi. Sekarang mereka tahu posisi dok. Namun mereka tidak akan berhasil. Dengan kolonel sebagai Sandra. Jadi Axel mencoba pendekatan. Yang berbeda dengan memintanya untuk saling percaya. Di sisi lain. Violet mencari jalan keluar. Namun dia kembali. Dan mengikuti perasaannya untuk menemui ayahnya. Meskipun dia tidak mengenali Hansen. Dalam wujud aslinya. Namun Violet tidak yakin. Apakah ini benar-benar ayahnya. Sehingga Violet mengujinya dengan pertanyaan. Yang dijawab Hansen dengan benar. Hansen ingin Violet melarikan diri. Tapi dia menolak untuk meninggalkannya. Di luar. Jack dan Ivory menyelinap ke Fort Collins. Menggunakan salah satu sister. Sebagai umpan. Untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Axel Julius dan Kolonel. Menemui Violet. Dan Hansen. Yang tampaknya sekarat. Kolonel tidak mengenali wujud Hansen. Tetapi mereka harus pergi sebelum Bathory kembali. Dan Violet memberitahu Kolonel. Kalau Bathory telah meniru wujud Avery. Mereka kemudian. Bersembunyi di Rubana. Lalu Jack dan Ivory datang. Violet menyelamatkan ayah mereka. Ayahnya juga bisa berubah wujud. Dan wujud yang mereka tahu selama ini adalah ilusi. Violet kemudian mengeluarkan tiga halaman. Yang tidak satu pun dari mereka tahu. Cara menggunakannya. Bathory pun kembali. Dan ia tidak menemukan Hansen. Tetapi ia senang. Karena mereka sekarang menuntunnya ke jalan kegelapan. Kolonel Nicholson tidak yakin. Dengan cerita Axel dan Julius. Namun yang dia tahu. Violet adalah obat untuk vampir. Dan dia berniat membawa Violet bersamanya. Sebagai bukti bahwa Avery sudah mati. Jack dan Ivory membawa jesad Avery. Yang asli di hadapan Kolonel Nicholson. Bathory adalah ancaman yang besar. Namun Kolonel Nicholson yakin. Anak buahnya bisa menghentikannya. Ivory juga menyarankan hal yang sama. Namun tidak ada yang akan berhasil. Melawan Bathory. Jack dan Violet membawa halaman itu ke ruangan Hansen. Dan meneteskan darah. Sehingga teks kuno pun muncul. Sayangnya satu pun dari mereka. Tidak mampu membacanya. Jadi Violet meminta sedikit darah Kolonel. Untuk membangunkan Hansen. Karena dialah satu-satunya orang. Yang mempunyai darah murni. Mereka meminta Hansen untuk menerjemahkan halaman itu. Hansen menunjukkan ingatannya. Setelah dia menjadi vampir. Hansen juga bertemu dengan Carlot van Helsing. Berbicara tentang Jacob dan Abraham van Helsing. Dan kini keluarga van Helsing telah hancur. Carlot menyadari Hansen telah berubah. Namun Hansen ingin membantu menghancurkan vampir. Dan membunuh sang kegelapan. Jack dan Violet sekarang sudah mengetahui maksud Hansen. Dimana Hansen bergabung dengan mereka. Untuk menjelaskan pembuatan senjata. Hansen membawa Violet dan Jack ke memori lain. Ternyata lukisan itu awalnya milik van Helsing. Yang tidak tahu tiga halaman itu tersembunyi di belakangnya. Hansen ditugaskan untuk melindungi pengetahuan. Tentang cara membebaskan sang kegelapan. Dari pengantin lainnya. Namun dia juga harus merahasiakan pengetahuan itu. Dari keluarga van Helsing. Tanpa senjata untuk digunakan pada sang kegelapan. Halaman-halaman itu menjadi kelemahan. Yang berbahaya. Adapun mempelai wanita. Hansen menciptakan cukup banyak keraguan di benak Batori. Tentang Michaela. Sampai-sampai dia menguji Michaela di makam persaudaraan karena cemburu. Selama ini Hansen memberitahu Batori tentang cara membuat vampir lebih kuat. Sehingga sang kegelapan akan memiliki pasukan yang menunggunya saat kedatangannya. Tapi sebenarnya Hansen sedang mencari senjata untuk membunuh mereka yang dimulai dengan larutan kininya. Selama berabad-abad dunia membebaninya. Dan dia membutuhkan wujud baru untuk mengamankan posisi yang dia butuhkan menjadi anggota berpangkat tinggi dari Nazi. Hansen memiliki halamannya tetapi gagal membuat senjatanya. Perkawinan silang dan manipulasi DNA adalah pekerjaannya. Hansen mengambil apa yang dia temukan dan bertahun-tahun kemudian mendirikan black tag. Sehingga dia bisa membuat senjata. Yaitu Violet dan Jack untuk menghancurkan sang kegelapan. Jadi mereka adalah senjatanya. Namun begitu tercipta mereka menjadi anak-anak yang Hansen cintai. Dan pada saat itu Hansen hanya ingin mereka memiliki kehidupan yang bahagia dan normal. Namun mereka berdua harus mengalahkan sang kegelapan. Tetapi itu semua tergantung dari keputusan Jack dan Violet. Karena Hansen tidak bisa memaksa mereka untuk memenuhi janji yang dia buat pada keluarga Van Helsing. Hansen membawa Jack dan Violet kembali ke dunia nyata. Dan sekarang mereka mengerti tulisannya. Dua halaman pertama sampai akhir membuka portal. Dan halaman terakhir membuka kembali dari sisi lain. Hansen kemudian meminta Violet untuk menyimpan jimatnya dengan aman. Sampai tengah malam saat bulan bersinar di pentagram. Dan menggambarnya di lantai ruang olahraga. Itu artinya mereka harus kembali ke markas dan menghadapi Bathory. Mereka harus mengalahkan Bathory. Namun Hansen harus meminum darah murni agar semua rencananya berhasil. Kolonel kembali ke pangkalan dan bertemu dengan Bathory yang menyamar sebagai Avery. Si kolonel menjebak Bathory dengan alasan anak buahnya berhasil menangkap Hansen dan kini sedang diintrogasi. Tapi ternyata Bathory sebenarnya berbicara dengan Hansen. Sementara kolonel yang asli memimpin Violet, Jack dan Ivory ke Fort Collins. Jack memberi Violet halaman ketiga. Karena hanya itu jalan mereka pulang jika sesuatu terjadi. Hansen mengajak Bathory ke sebuah ruangan besar. Lalu Axel dan Julius menguncinya. Bathory menuduh Hansen sebagai manipulator. Yang meyakinkan Bathory untuk memenjarakan Michaela. Bathory yakin baik dia maupun kekasihnya tidak akan dikalahkan. Di ruangan ini sihir Bathory tidak dapat menembus dinding untuk mempengaruhi Axel dan Julius. Namun ia menggunakan sihirnya pada Hansen. Sontak Axel dan Julius mencari Violet dan Jack. Karena mereka takut Hansen tidak akan bertahan melawan Bathory. Violet dan Jack akan membuka portal. Tapi itu hanya sebatas yang mereka lakukan. Dan sang kegelapan akan membunuh mereka. Axel dan Julius memberitahu Jack dan Violet bahwa Bathory mengetahui rencana mereka. Dan sekarang Hansen terjebak bersamanya. Hansen sempat melawan. Tetapi Bathory mendapatkan kembali kendali dan membunuhnya. Violet berjanji akan membunuh sang kegelapan dan kembali untuk membunuh Bathory. Mereka pun mempersiapkan ritual. Namun Axel berubah pikiran. Violet menolak untuk meragukan dirinya sendiri atau menunda ritual tersebut. Axel mengingatkan Violet tentang rencana untuk menghigit sang kegelapan dan menyelamatkan Vanessa. Jika terjadi kesalahan, mereka harus menggunakan halaman terakhir untuk kembali. Violet dan Jack melafalkan mantra dan meneteskan darah ke pentagram yang membuka portal di tengah gimnasium. Setelah Jack dan Violet masuk, Ivory merasa cemas terhadap keselamatan mereka. Karena kegelapan yang mereka hadapi adalah entitas kuno dan kejam. Namun tak lama kemudian, portal terbuka kembali. Tetapi hanya Jack dan Violet yang kembali. Sebelum Jack berhenti bernapas, ia sempat memberitahu Ivory bahwa sang kegelapan telah pergi dan Violet mengalami kejang-kejang. Setelah itu, Axel dan Julius menjaga Violet. Dimana Violet bermimpi tentang dirinya dan Jack di dunia gelap. Sementara Ivory mengawasi Jack yang terbaring tak sedarkan diri. Di sana juga ada kolonel dan presiden Archer yang berencana membawanya kembali ke rumah sakit. Namun helikopternya rusak dan akan diperbaiki selama 6 jam. Kolonel kemudian membawa presiden ke ruangan Bathory yang menyamar sebagai Avery. Bathory mencoba menghasut presiden bahwa Hansen telah memblokir penyelidikannya dan bersekongkol dengan para Day Walker. Tapi untungnya, presiden tidak mempercayai semua perkataan Bathory dan mengajukan pertanyaan kepada Bathory yang hanya diketahui oleh Avery asli. Namun Bathory tidak mampu menjawabnya. Axel dan Julius memberitahu presiden tentang cara membunuh vampir. Tapi mereka tidak merekomendasikan membuka pintunya. Karena Jack dan Violet masih belum sadarkan diri. Julius menyarankan untuk mengirimi mereka ke unit sinar matahari untuk perawatan yang tepat. Disitulah Hansen mengirim dok. Namun Archer memberitahu mereka unit matahari telah offline beberapa hari yang lalu. Sehingga kolonel menawarkan untuk memimpin tim. Mungkin mereka kehilangan daya. Dan dalam hal ini, kolonel dapat membawa para dokter kembali bersamanya. Jack dan Violet tetap ada di dalam dunia gelap. Mereka bisa mendengar Vanessa berbicara. Namun curiga itu mungkin jebakan. Mereka pun mengikuti suara Vanessa ke kegelapan Dracula. Dracula tidak bermaksud jahat. Tapi dia bertujuan untuk memberitahu mereka tentang apa yang tidak mereka ketahui. Takdir yang diberitahukan kepada mereka bukanlah takdir mereka sama sekali. Ia pun menunjukkan kepada mereka kenangan tentang dirinya dan Hansen. Ketika saatnya tiba, dia akan mengandalkan Hansen untuk membuat apa yang bisa membawanya kembali. Hansen tidur dengan dua wanita lalu menggigit mereka. Violet enggan mempercayai apa yang ditunjukkan padanya. Sementara Jack percaya bahwa Dracula lebih bisa dipercaya. Violet tiba-tiba terbangun begitu pun dengan Jack yang bergabung dengan Presiden. Jack ingat saat Violet menyerang dan melenyapkan sang kegelapan ke tanah. Sehingga Presiden mempertanyakan apakah dia berhasil membunuh sang kegelapan. Namun Jack hanya menjawab bahwa dia pergi selamanya. Violet melawan para penjaga. Dia mencoba memperingatkan mereka bahwa mereka semua akan mati. Tetapi Presiden memerintahkan agar Violet diberi dosis yang lebih kuat untuk membiusnya. Jack menyerah pada sang kegelapan. Sementara Violet terus melawan. Kini Jack dan Dracula terhubung. Dan Bathory telah menanam benih di benak Jack. Membiarkannya tumbuh dan berkembang hingga tiba saatnya. Mereka akan dipersatukan kembali. Dracula juga membuka jalan bagi Violet. Sejak lama. Dia membawanya ke gerbang Van Helsing dalam mimpinya. Apa yang awalnya digambarkan Violet saat Vanessa menunggunya di dekat gerbang. Itu sebenarnya adalah Dracula. Violet menyerang Dracula. Tapi Dracula meraih Jack dan pingsan. Dia kemudian menemukan halaman dari buku Van Helsing. Arthur bermaksud membawa Violet, Jack dan Ivory ke suatu tempat yang aman. Jack meminta waktu berduaan dengan Violet. Dia berterima kasih kepada Violet. Karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun dia memberitahu Violet. Seharusnya Violet tidak mencoba menghentikannya. Setelah dia membuka portal itu lagi. Mengejarnya pun sia-sia. Ternyata Dracula kembali ke dalam wujud Jack. Yang hanya diketahui oleh Violet. Saat menghuni tubuh Jack. Dracula bertanya tentang dunia nyata. Yang dibicarakan oleh presiden sebelumnya. Presiden bertanggung jawab. Dengan jutaan orang. Yang aman di dalam temboknya. Namun Dracula sangat membutuhkan kekuatan. Sehingga ia menggigit presiden. Dan merubah penampilannya. Ia kemudian menemui Bathory. Dimana Bathory mengenali Dracula. Yang memerintahkan agar Bathory dibebaskan. Ivory sempat menentang perintah tersebut. Namun Dracula menjentikan leher Ivory. Bathory berhasil keluar dari penjara. Dan bergabung dengan Dracula. Ivory terbangun dan membebaskan Violet. Seperti yang direncanakan sebelumnya. Kolonel memimpin tim. Yang terdiri dari Axel. Julius dan dua tetara lainnya. Ke unit Sunshine. Mereka semua bertujuan. Untuk mencari solusi. Dan tiba di sebuah lapangan. Yang penuh dengan tubuh Daywalker. Namun tiba-tiba. Mereka diserang Daywalker. Tak sampai disitu. Daywalker masih menyerang mereka. Dimana Axel memenggal kepalanya. Namun sekarang mereka menyadari. Bahwa mereka tidak sembuh seperti biasanya. Axel dan Julius tiba di fasilitas penelitian. Dan keduanya semakin lemah. Disana Julius tiba-tiba berhenti bernafas. Tetapi dia juga berhenti bernafas. Axel melihat ke kamera keamanan. Ia memohon kepada Doc. Atau siapapun yang ada di dalam. Untuk membantu mereka. Kembali ke Ivory dan Violet. Dimana mereka berusaha mencegah Dracula. Dan Bathory pergi dengan helikopter. Dengan menembakkan granat. Namun Dracula menangkisnya. Lalu prajurit mulai menembaki Ivory. Dan Violet. Dan di akhir season ini. Diakhiri oleh Jack. Yang terbangun di dalam peti mati. Di alam gelap. Dimana dia memohon untuk dikeluarkan. Dan suara Vanessa menyuruhnya untuk tenang. Sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dalam pengartian. Atau penyampaian film. Atur Nuhun dan terima kasih. Kalian sudah menonton. Terima kasih telah menonton.